Terima kasih. Dan Alhamdulillah saat ini juga pelaksanaan SKD sudah dimulai, Bapak-Buru sekalian, dan untuk pelaksanaan P3K Guru dan P3K Non-Guru sebentar lagi juga akan kita mulai. Oleh karena pada kesempatan ini, kami mewakili teman-teman di Panselnas, juga di Kementerian Pendaya Gunan Aparun Negara untuk menyampaikan hasil-hasil pembahasan kami. Kesepakatan kami terkait dengan nilai ambang batas yang telah ditetapkan ini. Baik, Bapak-Buru sekalian mungkin sebagai pengantar saja bahwa kita dalam merekrut ASN ini harus melihat beberapa hal yang kemudian kita sesuaikan dengan perkembangan terkini. Jadi mungkin sedikit informasi dan barangkali Bapak-Buru juga sudah terinformasikan juga bahwa kita baru saja sekitar sebulan ini melauncing apa yang disebut dengan core value ASN. Ya ini beraklak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tentu saja kaitannya dengan pengadaan SDM Aparatur bagi CPNS maupun B3K, hal ini menjadi poin penting. Di mana calon-calon ASN yang akan kita rekrut harapannya memenuhi core value ASN ini dan juga secara employer branding juga akan menyadari apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Ya ini bangga melayani bangsa. Baik Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan dasar hukum untuk permen passing grade ini ada di permen PAN-RB nomor 28 tahun 2021. Permen PAN-RB ini mengatur tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Jadi khusus untuk JF jabatan fungsional guru di instansi daerah dan tahun 2021, sifatnya hanya untuk tahun ini. Sedangkan untuk guru di Kementerian Agama itu nanti ada keputusan Menteri PAN-RB yang berbeda, yang nanti akan kami sosialisasikan di kemudian hari. Baik, kaitannya dengan permen PAN-RB nomor 28 ini menetapkan perlu adanya passing grade atau nilai ambang batas. Yang kemudian ditetapkan dalam keputusan Menteri PAN-RB nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021, yang sudah ditandatangani Pak Menteri pada tanggal 1 September 2021 kemarin. Kemudian yang kedua adalah di permen PAN-RB nomor 29 tahun 2021. Permen PAN ini mengatur terkait dengan pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Jadi kalau yang 28 ngatur yang guru, khusus tahun 2021 dan pemerintah daerah, kalau yang 29 ini hanya mengatur jabatan fungsional selain guru, maksud kami, dan kemudian juga berlaku bisa multi-year. Jadi nanti permen PAN ini bisa mengatur multi-year. Hanya yang sifat-sifatnya khusus, hal-hal yang sifatnya khusus kita turunkan di keputusan Menteri PAN-RB. Seperti halnya yang untuk nilai ambang batas ini kita turunkan di keputusan Menteri PAN-RB nomor 1128 tahun 2021. Ini tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2021, yang juga ditandatangani pada tanggal 1 September 2021. Baik, selanjutnya akan kami jelaskan apa sebetulnya yang materi yang ada di seleksi P3K tersebut, Bapak-Ibu sekalian. Ini sama, baik guru maupun non-guru, tapi nanti ada sedikit perbedaan dari jumlah soal materi di kompetensi teknis dan sebagainya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, mungkin sebagai pengantar, seleksi kompetensi P3K berbeda dengan seleksi kompetensi CPNS. Kalau di seleksi kompetensi CPNS kita mengenal secara garis besar ada tiga seleksi, yakni seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, dan selanjutnya seleksi kompetensi bidang. Sekali lagi, untuk CPNS ada seleksi administrasi, kemudian SKD, dan dilanjutkan SKB. Sedangkan pada seleksi P3K itu hanya ada dua seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Jadi tidak ada lagi SKD dan SKB. Dirangkum dari satu kesatuan yang disebut dengan seleksi kompetensi. Tapi materinya pun juga berbeda dengan SKD dan SKB-nya CPNS. Materi yang di seleksi kompetensi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah seleksi kompetensi teknis. Yang kedua adalah seleksi kompetensi manajerial. Seleksi kompetensi sosokultural yang ketiga. Dan yang keempat, wawancara. Dalam hal ini, untuk sebagian besar wawancara dilakukan adalah berbasis komputer. Seluruhnya ini berbasis komputer. Dan dilakukan dalam satu rangkaian waktu, Bapak-Ibu sekalian. Ini yang membedakan dengan seleksi CPNS. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan materi kompetensi teknis apa saja, itu pada intinya akan berisi penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan sesuai dengan jabatan yang dilamat. Jadi intinya harus masing-masing akan menghadapi soal-soal terkait dengan jabatan yang akan dilamat. Sebagai contoh, misalnya guru alih pertama, maka dia akan dihadapkan oleh soal guru. Kalau secara spesifik terkait dengan guru matematika, maka yang dihadapi adalah soal-soal matematika. Kemudian arsiparis alih pertama, demikian juga akan menghadapi soal-soal terkait dengan arsiparisan untuk diseleksi kompetensi teknis. Begitu juga misalnya peran atau humas terampil dan sebagainya. Materi soalnya berbeda dengan materi soalnya SKB, CPNS pada dasarnya, Bapak-Ibu sekalian. Karena sasaran atau tujuan yang kita tuju untuk P3K berbeda dengan apa yang kita tuju untuk CPNS. Pada dasarnya untuk P3K, kita ingin menyasar mereka yang memiliki tujuannya adalah kita ingin merekrut profesional, expert di bidangnya yang siap pakai. Jadi ada dua kata kunci, profesional dan siap pakai. Oleh karena itu, seperti pada waktu pendaftaran dan sebagainya, sudah dilakukan persaratan, pengalaman dan sebagainya, sertifikat dan sebagainya. Itu sudah selesai saya pikir untuk sampai di sini. Dan kemudian secara garis besar saja, secara tegas kami nyatakan bahwa untuk seleksi kompetensi teknis nanti akan berbeda-beda. Akan berbeda-beda tergantung dari jabatan yang akan dilamat. Kemudian yang kedua adalah materi soal kompetensi manajerial. Di pada kompetensi manajerial akan berisi atau akan menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Delapan poin ini nanti yang akan keluar pada materi soal kompetensi manajerial. Dan ini berlaku sama untuk seluruh jabatan. Baik guru maupun non-guru, P3K akan menghadapi atau mengerjakan soal yang sama. Integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya materi yang ketiga adalah materi soal kompetensi sosio-kultural. Tujuannya adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam perang pemangku jabatan sebagai perengkat bangsa yang memiliki satu, kepekaan terhadap perbedaan budaya dua, kemampuan berhubungan sosial tiga, kepekaan terhadap konflik yang keempat adalah empati jadi empat hal ini, empat poin ini yang akan diukur, Bapak-Ibu sekalian kepekaan terhadap perbedaan budaya kemampuan berhubungan sosial kepekaan terhadap konflik dan empati dan ini sama halnya dengan kompetensi manajerial seluruh peserta P3K akan menghadapi soal yang sama baik, selanjutnya materi soal untuk wawancara materi soal wawancara ini ditujukan untuk menilai integritas dan moralitas ada dua poin yang dinilai disini, adalah integritas dan moralitas Bapak-Ibu sekalian, karena P3K kita jumlahnya cukup besar tahun ini untuk formasi di guru saja hampir 500 ribu sekian 526 ribu dan kemudian P3K kanun guru yang juga cukup besar maka pada dasarnya Panselnas menyediakan soal wawancara yang berbasis komputer jadi berbasis CAP jadi nanti dalam satu rangkaian ketika tadi kompetensi teknis selesai manajerial sosial kultural juga berbasis komputer selesai maka kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang berbasis komputer ini juga seragam Bapak-Ibu sekalian untuk seluruh materi, untuk seluruh peserta P3K baik di guru maupun non-guru baik Bapak-Ibu sekalian, itu terkait materi selanjutnya terkait dengan pelaksanaan mungkin tidak terlalu detail saya sampaikan hanya untuk P3K jabatan fungsional non-guru nanti akan dilaksanakan dengan metode CAT-BKN nanti dengan CAT-BKN, kebetulan Pak Kapus yang BPSS yang dari BKN sore ini juga berkenan hadir kemudian untuk P3K yang guru ini dilaksanakan dengan metode CAT-UNBKN kemendik putristek jadi dilakukan menggunakan kemendik putristek yang tersebar di seluruh jaringannya di seluruh Indonesia dan Alhamdulillah juga dalam kesempatan ini BUSS GCN PTK juga telah hadir bersama kita baik, itu dari sisi pelaksanaan Bapak-Ibu sekalian kemudian terkait dengan nilai ambang batas nilai ambang batas ini barangkali yang sudah ditunggu-tunggu nilai ambang batas pengadaan pertama kami sampaikan nilai ambang batas pengadaan P3K untuk JF Guru tahun 2021 sesuai dengan keputusan PAN-RB nomor 1127 tahun 2021 yang saat ini secara bersamaan sudah kita upload di jdih.menpan.go.id nanti linknya kami berikan Bapak-Ibu sekalian kemudian terkait dengan sebelum masuk nilai ambang batas kami sampaikan berapa durasi durasi pengerjaan dan jumlah soal serta bagaimana pengaturan bobot nilainya Bapak-Ibu sekalian ini juga penting dipahami yang pertama dari, ini untuk guru dulu ya yang untuk guru terlebih dahulu yang pertama adalah untuk kompetensi teknis nanti akan memakan waktu sebanyak 120 menit 120 menit dengan mengerjakan 100 butir soal jadi 100 butir soal dikerjakan 120 menit kemudian bobot ketika menjawab benar 5 dan ketika salah 0 tidak menjawab juga 0 sehingga nilai maksimumnya adalah 500 karena 100 butir kalau benar menjawab 5 menjadi 500 kemudian yang kedua ada seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi sosio-kultural yang kita satukan rangkaian waktunya menjadi 40 menit jadi untuk guru kompetensi manajerial dan sosio-kultural kita rangkaikan dalam satu rangkaian waktu sepanjang 40 menit dengan mengerjakan 25 butir soal di kompetensi manajerial dan 20 butir soal di kompetensi sosial-kultural kemudian bagaimana bobot nilainya untuk kompetensi manajerial menjawab yang paling sesuai adalah 4 kurang sesuai 3 2 dan paling tidak sesuai adalah 1 kemudian kalau tidak menjawab nilainya adalah 0 itu untuk kompetensi manajerial kemudian untuk kompetensi sosial-kultural itu gradasinya 5 jadi menjawab yang paling sesuai adalah 5 kemudian 4, 3, 2 dan paling tidak sesuai adalah 1 sedangkan tidak menjawab nilainya adalah 0 sehingga nilai maksimum untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial-kultural ini secara kumulatif adalah 25 dikalikan 4 ditambah 20 kalikan 5 yaitu 200 ini nilai maksimumnya Bapak-Ibu sekalian kemudian selanjutnya terkait dengan wawancara wawancara durasinya sepanjang 10 menit Bapak-Ibu sekalian mengerjakan 10 butir soal 10 butir soal dikerjakan 10 menit dan gradasinya 4 menjawab paling sesuai adalah 4 3, 2, dan paling sesuai adalah 1 dan tidak menjawab nilainya adalah 0 sehingga total keseluruhan durasi untuk kompetensi guru seleksi pedigaga guru adalah 170 menit dengan mengerjakan 155 butir soal atau nilai maksimumnya adalah 740 dan kami sudah mendapatkan informasi juga bahwa nanti ada kemungkinan kompetensi manajerial, sosio-kultural, dan wawancara dikerjakan terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan kompetensi teknis jadi sekali lagi di kompetensi manajerial, sosio-kultural, dan wawancara dikerjakan kemudian barulah masuk ke kompetensi teknis nanti barangkali bisa dilihat di juplak di P3K guru baik, ini terkait durasi dan jumlah soal selanjutnya adalah bagaimana nilai ambang batasnya maaf, sebelum itu adalah terkait dengan kekhususan untuk waktu kekhususan waktu untuk penyandang disabilitas sensorik netra jadi sesuai dengan CPNS juga kita lakukan bahwa untuk penyandang disabilitas sensorik netra kita berikan tambahan waktu jadi untuk kompetensi teknis mendapat tambahan waktu 30 menit yakni menjadi 150 menit kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi sosial-kultural mendapat tambahan waktu 15 menit menjadi 55 menit dan wawancara mendapat tambahan 5 menit menjadi 15 menit sehingga total untuk penyandang disabilitas sensorik netra waktu yang diperlukan adalah 220 menit ini berbeda dengan yang kategori umum yang hanya 170 menit saja baik, selanjutnya ini adalah nilai ambang batasnya Bapak-Ibu sekalian nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis yang tadi nilai maksimalnya adalah 500 nanti akan disampaikan terlampir di kepenempat tersebut kemudian yang kedua seleksi kompetensi manajerial dan sosial-kultural yang nilai maksimumnya 200 nilai ambang batasnya adalah 130 jadi sekali lagi nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial dan sosial-kultural itu merupakan nilai kumulatifnya itu adalah 130 dari nilai kumulatif maksimalnya 200 kemudian yang ketiga untuk wawancara untuk wawancara nilai maksimalnya adalah 40 sedangkan nilai ambang batasnya adalah 24 selanjutnya akan kami sampaikan untuk masing-masing seleksi kompetensi teknis seleksi kompetensi teknis ini karena guru yang diajar itu cukup beragam mata pelajarannya dan kemudian bentuk jenjang pendidikannya juga beragam dari TK, SD, SMP, dan SMA, kemudian SMK maka kemudian nilai ambang batasnya adalah sendiri-sendiri baik, untuk selanjutnya saya harapkan saya beralih ke Mas Yoga rekan kami Mas Yoga untuk menyampaikan apa saja contoh-contoh dari nilai ambang batas untuk guru ini silahkan Mas Yoga baik, terima kasih Pak Ari sebelumnya mohon izin Bapak Ibu yang bergabung di Zoom Meeting dan melalui streaming Youtube perkenalkan saya Yoga Faisal selaku analis kebijakan di Kementerian PNRB yang juga sebagai tim penyusun Permintan SP nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan JAS Guru pada yang jenis daerah seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Ari tadi bahwasannya nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknis JAS Guru tahun 2021 berbeda-beda diap mata pelajaran misalnya bisa kita lihat dalam screen di layar Bapak Ibu bahwasannya untuk guru kelas Satuan Pelidikan PK itu nilai ambang batasnya 260 berbeda dengan nomor 7 untuk guru kelas mata pelajaran guru kelas di Satuan Pendidikan SD nilai ambang batasnya adalah 320 Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwasannya untuk nilai ambang batas yang sama untuk Satuan Pendidikan seluruh Satuan Pendidikan adalah guru agama guru agama Buddha, guru agama Hindu guru agama Islam, guru agama Katolik guru agama Kristen di semua Satuan Pendidikan memiliki nilai ambang batas yang sama atau mencaratkan nilai ambang batas yang sama yaitu 325 untuk mata pelajaran lain akan ditentukan seperti berikut contohnya Benjas Orkes nomor 8 Bapak Ibu jenjang SD, Benjas Orkes nilai ambang batasnya itu sebesar 275 dan untuk guru mapel lain seperti guru bahasa itu juga berbeda-beda dari setiap satuan jenjang satuan pendidikan untuk guru SMP misal bahasa Indonesia di SMP nilai ambang batas yang disyaratkan adalah 265 guru bahasa Inggris 270 nanti di SMA berbeda lagi Bapak Ibu guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak lagi 265 dan 270 untuk guru SMP contoh kita ambil nomor 16 di jenjang SMP itu nilai ambang batasnya 270 kita bandingkan dengan guru SMA pada nomor 43 di mata pelajaran yang sama pimpinan konseling itu 285 jadi masing-masing guru mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berbeda nilai ambang batasnya pastilah berbeda kecuali untuk guru agama di seluruh jenjang itu sama dan guru agama apapun itu sama baik Bapak Ibu selanjutnya bisa dilihat untuk yang SMK yang SMK karena sangat banyak sekali rumpunnya rumpun mata pelajaran di SMK bisa dilihat untuk agribusiness perikanan ikan hias produksi pengelolaan perkebunan itu dikelompokkan untuk materi soalnya misal contoh kita ambil produksi dan pengelolaan perkebunan nomor 65 itu materi yang diujikan nanti adalah seputar agribusiness tanaman nilai ambang batasnya 270 sama dengan agribusiness tanaman agribusiness tanaman perkebunan untuk rumpun agribusiness tanaman itu nanti sama semua untuk di jenjang SMK selanjutnya kita ambil contoh lagi untuk guru bahasa di SMK guru bahasa di SMK kan banyak sekali rumpunnya ini juga berbeda-beda guru bahasa Arab nomor 84 guru bahasa Arab itu 275 bahasa Indonesia 310 guru bahasa Inggris 285 dan sebagainya sebelumnya selanjutnya pak baik untuk SMK juga terdapat guru mata pelajaran umum kimia contoh nomor 115 itu nilai ambang batasnya 290 dan contoh kita ambil lagi guru yang sebidang misal untuk materi teknis layanan kesehatan nanti akan diujikan pada guru mata pelajaran nomor 120 asisten keperawatan nomor 121 caregiver nomor 122 dental assistant jadi nanti bapak ibu yang akan melamar untuk peserta yang akan melamar tolong diperhatikan mata pelajaran yang bapak ibu daftar dan materi soal teknis seperti apa dan nilai ambang batasnya seperti apa dan terus saya ingatkan sekali lagi bapak ibu nilai kumulatif maksimal yang bapak ibu dapat nanti adalah 500 poin kalau benar dikali 5 kalau salah dan tidak menjawab dapatnya 0 jadi nilai ambang batas disini adalah 200 sekian dari 500 poin sekali lagi saya ingatkan kalau benar itu kali 5 salah itu dapatnya 0 tidak menjawab dapat 0 nilai maksimum 500 dan nilai ambang batas masing-masing seleksi teknis pada satu kompetensi teknis pada mata pelajaran itu berbeda itu Pak Ari yang dapat saya jelaskan saya kembalikan ke Pak Ari terima kasih mas Yuga jadi demikian bapak ibu sekalian untuk nilai ambang batas guru jadi nilai ambang batas untuk jabatan fungsional guru tadi sudah kami sampaikan dan selanjutnya akan kami sampaikan untuk kemenpan RB 1128 untuk nilai ambang batas yang jabatan fungsional maksudnya disini adalah jabatan fungsional yang selain guru Bapak Ibu sekalian ini ada di kemenpan RB nomor 1128 jumlah soal terkait dengan durasi dan komposisi soalnya berbeda Bapak Ibu sekalian khususnya untuk kompetensi teknis kompetensi teknis untuk CF yang selain guru itu hanya ada 90 putir soal 90 putir soal sehingga bobotnya sama kalau dia menjawab benar 5 kemudian kalau salah 0 sehingga nilai maksimumnya adalah 450 kemudian pengaturan waktunya oh maaf kompetensi manajeral dan kompetensi sosokultural dan wawancara pada dasarnya sama baik guru maupun non-guru tadi 25 putir kemudian 20 putir dan 10 putir itu sama kemudian nilai maksimumnya juga sama hanya di sini terdapat perbedaan untuk durasi waktunya Bapak Ibu sekalian durasi waktu untuk yang jabatan fungsional non-guru itu kompetensi teknis kompetensi manajerial dan kompetensi sosial-kultural dalam satu rangkaian waktu ini disesuaikan dengan sistemnya di BKN menjadi 120 menit menjadi 120 menit jadi sekali lagi dalam satu rangkaian waktu berbeda dengan yang guru tadi kemudian wawancara itu rangkaian waktu yang berbeda setelah selesai di tiga atas itu tadi kemudian dilakukan dengan wawancara selama 10 menit tapi materi dan putir soalnya ketentuan penilainya sama dengan yang guru sehingga totally Bapak Ibu sekalian untuk jabatan fungsional non-guru itu waktu yang dibutuhkan adalah 130 menit dan mengerjakan 145 putir soal sekali lagi 130 menit untuk 145 putir soal dan nilai maksimumnya adalah 690 selanjutnya khusus untuk menyandang disabilitas sensorik netra ada pengaturan waktu khusus Bapak Ibu sekalian kalau tadi yang untuk kategori umum 120 menit maka untuk disabilitas sensorik netra itu terdapat penambahan waktu 30 menit menjadi 150 menit untuk pengerjaan kompetensi teknis manajerial dan sosio-kultural dalam satu rangkaian 150 menit kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang tadinya untuk yang kategori umum adalah 10 menit kalau untuk sensorik netra menjadi 15 menit sehingga totally adalah 165 menit baik sedangkan untuk ambang batasnya Bapak Ibu sekalian untuk ambang batas seleksi kompetensi manajerial dan sosio-kultural dan wawancara sama halnya dengan yang guru tadi yakni nilai ambang batasnya adalah 130 dari nilai maksimum 200 dan 24 dari nilai maksimum 40 sedangkan untuk seleksi kompetensi teknis adalah terlampir disini nilai maksimumnya adalah 450 berbeda dengan guru guru tadi nilai maksimumnya adalah 500 baik untuk selanjutnya terkait dengan nilai ambang batas untuk jabatan fungsional selain guru ini kami persilahkan Mas Widita untuk menyampaikannya silahkan terima kasih Pak Ari atas kesempatan yang diberikan perkenalkan nama saya Widita Hargagani dari Kedeputian STM Operatur tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ari bahwa nilai yang mengbatas seleksi kompetensi teknis itu tergantung dari jabatan yang dilapar dan perlu dianggapkan kembali bahwa nilai nilai maksimal dari seleksi kompetensi teknis untuk jabatan fungsional yang dulu adalah 450 namun para pejuang NIP yang saya hormati tidak perlu sampai harus memperoleh nilai maksimal tersebut untuk sampai lolos yang perlu dan Ibu sekalian lakukan adalah setidaknya meraih nilai lebih tinggi dari nilai yang bang batas yang telah ditetapkan pada keputusan Menteri Panerbe nomor 1128 tentang nilai bang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional tahun 2021 inginkan saya untuk sedikit menyampaikan beberapa nilai yang bang batas dari Tota 162 nilai yang bang batas yang telah ditetapkan kalau kita lihat memang nomor 1 adalah ahli pertama penyeluk keluarga berencana nilai ambang batas 203 203 ini merupakan nilai yang cukup rendah dibandingkan dengan nilai ambang batas lain kemudian kita juga dapat melihat untuk jabatan nomor 6 ahli pertama pelatih olahraga bernilai 248 ini merupakan nilai ambang batas yang lumayan dibandingkan dengan nilai yang batas lainnya namun juga ada yang memang cukup tinggi yaitu nomor 15 ahli pertama pembina jasa profesi bernilai 293 dari total nilai kompetensi kompetensi teknis 450 kemudian untuk rumpun jabatan napas kami menetapkan semuanya itu adalah 225 berdasarkan rekomendasi dari penelitian dan kesehatan mungkin bisa dilanjut slide-nya oke untuk nomor 90 kita bisa melihat teknisi sekarang ahli pertama termasuk juga nilai yang ditetapkan pendah yaitu 203 begitu juga dengan pemula asisten peranata siaran nomor 91 kemudian untuk rumpun jabatan pertanian berdasarkan hasil rekomendasi dari pertanian beberapa rumpun jabatan pertanian kami berikan nilai yang bang batas sebesar 248 ini lumayan untuk pencapaian yang harus dilakukan kemudian juga ada pun jabatan-jabatan yang nilai ambang batasnya tertinggi yaitu 293 ini bisa kita lihat pada nomor 141 dan 142 dan sekitarnya yaitu jabatan ahli pertama analis pertumbuhan raya ahli ahli pertama peneliti dan ahli pertama perisalah legis mungkin bisa lanjut Pak Ari kemudian juga untuk yang terakhir saya bacakan saja sedikit untuk pranata sumber daya manusia Pak Ratur kami tetapkan di real 225 kemudian untuk ahli asesor pertama ahli pertama asesor ASDM Operator adalah 248 kemudian nomor 161 ahli pertama pengamat meteorologi dan geofisika senilai 208 dan yang terakhir jabatan nomor 162 ahli pertama penyeluh hukum yaitu 270 sekian dari saya Bapak dan Ibu sekalian untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Ari ya baik terima kasih Mas Widida baik Bapak Ibu sekalian itu tadi terkait dua nilai emang batas yang pertama adalah nilai emang batas untuk jabatan fungsional guru dan yang kedua jabatan fungsional untuk yang non-guru terkait dengan nilai emang batas kemudian sebagai informasi tambahan mungkin perlu kami sampaikan juga bagaimana nanti jika terjadi nilai akhir sama sebetulnya ini sudah diatur di masing-masing permenpan permenpan Rp nomor 28 asal 30 dan permenpan Rp 29 pasal 29 kalau nanti terjadi pelamar memperoleh nilai akhir yang sama maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan bisa dasarkan pada kriteria ketentuan sebagai berikut yang pertama adalah dipilih yang nilai kompetensi teknisnya yang lebih tinggi kalau A masih sama juga maka ditentukan berdasarkan nilai kumulatif atau nilai penyumlahan antara kompetensi manajerial dan sosokultural yang lebih tinggi jadi kan basic grade-nya satu ya kompetensi manajerial dan sosokultural itu satu sehingga itu yang lebih tinggi kalau B masih sama juga maka ditentukan berdasarkan nilai wawancara yang lebih tinggi kalau masih sama juga maka yang kelulusannya ditentukan berdasarkan usia pelamar yang lebih tinggi mudah-mudahan sudah tidak ada yang sama lagi ketika sampai usia pelamar ini untuk sebagai penentuan kelulusan kemudian satu lagi Bapak-Ibu sekalian khusus untuk JF yang fungsional itu juga ada penambahan nilai penambahan nilai ada beberapa hal yang terkait dengan kebijakan terkait pelamar disabilitas jadi pelamar disabilitas nanti yang sudah diverifikasi sebagai disabilitas dan kemudian sudah benar lelolos seleksi administrasi maka nanti yang bersangkutan akan mendapatkan nilai tambahan kompetensi teknisnya sebesar 10% sedangkan kemudian yang kedua ada juga penambahan nilai karena memiliki suatu sertifikat kompetensi tertentu itu sudah ditetapkan pada top menpan RB 981 tahun 2021 yang sebelumnya juga sudah kami sosialisasikan itu juga ada paling penambahan nilai paling tinggi 25% jadi silahkan kalau ada yang ingin melihat lagi sertifikat seperti apa tapi ini kemudian harus sudah diselesaikan pada waktu pendaftaran kemarin pada waktu pendaftaran kemarin sertifikat ini sudah diperiksa kemudian nanti nilai tersebut akan dijumlahkan tapi pada prinsipnya nilai tidak akan lebih dari 100% jadi taruhlah misalnya seseorang yang kompetensi teknisnya bernilai 90 kemudian dia juga memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dia mendapatkan 25 maka nilai akhir yang bersangkutan bukannya 90 ditambah 25 atau 115 bukan seperti itu tapi tetap di 100 nilai maksimumnya saya kira demikian itu mungkin ketentuan yang perlu kami sampaikan juga untuk walaupun tidak secara detail kita sampaikan di kemenpan yang kita sosialisasikan pada sore hari ini baik Bapak-Ibu sekalian itu materi yang dapat kami sampaikan untuk selanjutnya kami bisa membuka kesempatan tanya jawab dan barangkali ada hal tertentu yang perlu dikonfirmasikan kembali terkait dengan sosialisasi terima kasih waktu dan tempat kami kembalikan ke Mbak Fih moderator terima kasih